bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini tepat hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 bakda subuh kali ini kita lanjutkan sesi tutorial melanjutkan pada video tutorial sebelumnya yang sudah membahas tentang instalasi atau create account baru di cPanel dan sekarang kita akan gunakan akun cPanel tersebut untuk membuat sebuah jurnal online jurnal online tersebut akan berbasis dengan platform Open Journal System atau OJS yang platform ini adalah platform yang paling populer digunakan oleh pengelola jurnal seluruh dunia karena basisnya yang open source dan kita lihat ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem OJS saya sampaikan terlebih dahulu untuk pengantarnya jadi ini materi ini saya share adalah sebagian materi dari workshop pengelolaan jurnal online yang biasanya saya sampaikan kepada pengelola jurnal di lingkungan Universitas Lampung jadi Open Journal System atau OJS itu sendiri merupakan sebuah aplikasi yang open source aplikasi pengelolaan jurnal yang sifatnya adalah gratis bisa diunduh secara cuma-cuma tidak berbayar yang fungsi dari OJS ini sendiri adalah membantu pengelola jurnal dalam mengelola mengelola jurnal ilmiah secara online nah beberapa fitur penting yang dimiliki oleh OJS ini yang menjadikan OJS dilirik oleh pengelola jurnal dari aspek online-nya kemudian ada proses-proses yang terotomasi yang pertama kita lihat ada fitur submisi penulis jadi penulis atau author bisa melakukan submission pada sistem OJS langsung secara langsung pada aplikasi tanpa perlu menghubungi si pengelola jurnal kemudian ada juga fitur peer review peer review yang juga bisa diselenggarakan secara online ada reviewer diundang kemudian mereview paper yang sudah masuk lalu ada pengeditan kemudian ada publikasi archive dan index jurnal jadi fitur-fitur sebagian fitur inilah yang menjadi perpimbangan pengelola jurnal untuk menggunakan basis OJS ini nah karena dia menggunakan teknologi web maka OJS selalu upgrade ya selalu berkembang dari waktu ke waktu sehingga dia memiliki sistem yang cukup fleksibel dan dinamis sebuah OJS itu dapat menjalankan beberapa jurnal bahkan ya bisa di hosting beberapa jurnal dalam satu sistem OJS dan masing-masing jurnal yang di hosting tersebut itu bisa dikelola secara mandiri tanpa tumpang ini dengan sistem lainnya nah di unilah sendiri mayoritas pengelola jurnal menggunakan sistem OJS tapi memang dominan masih berbasis teknologi OJS versi 2 versi 2 karena dari informasi pengelola mereka lebih familiar dan lebih nyaman dengan versi yang lama official site si OJS sendiri bisa rekan-rekan akses di alamat https pkpsfu.cr slash OJS disini membuat informasi tentang informasi dari OJS itu sendiri kemudian download sistemnya kemudian ada informasi update terbaru bisa dipantau pada website berikut ini dokumen tahun 2016 versi OJS terbaru versi 3 yang kita download versi 3 2 saya sudah download dan nanti kita akan coba simulasikan untuk proses instalasi sistem OJS ini kurang lebih preview dari sistem OJS versi 3 yang kami kita gunakan tampilannya cukup simple dan dinamis dan responsif sehingga dari sisi pengelolaan user seharusnya bisa lebih mudah ya itu overview dari sistem OJS yang nanti kita akan install kemudian kita akan melakukan instalasi ya instalasi ini yang kita jalankan pada sistem C-Panel yang sudah kita buat pada kegiatan sebelumnya ya kalau Anda ikuti video tutorial sebelumnya disitu saya pernah membahas bagaimana membuat account baru dengan alamat jirs titl ppm titik kumila titik c titik d alamat ini sudah berhasil diakses ya berhasil diakses kalau ya kalau sudah muncul tampilannya seperti ini ya seperti forbidden ini ya maka artinya sistem C-Panel sudah bisa diakses dan ready untuk di install sistem UJS ya saya tunjukkan dulu ini official site dari PKP yang memprovide aplikasi penjurnal sistem kita download versi yang terbaru saja kita gunakan versi 3.2 rilis pada tanggal 30 April 2020 ya ini kita lihat versi 3.2 0.3 dokumen ini sudah saya upload di dalam sistem C-Panel saya share ke C-Panel ini kita master aplikasinya oke kita lagi terlebih dahulu kita masuk ke sistem C-Panel untuk mengolah iphone yang sudah kita buat sebelumnya ini nah ini dia nah aplikasi OJS terbaru sudah saya tempatkan di folder public.html pastikan bahwa dokumen OJS nya master OJS versi 3 ini di ekstrak di dalam folder public.html kita ekstrak ini proses ekstrak dokumen master akan ekstrak sistem OJS yang nantinya kita akan gunakan pastikan seluruh dokumen ter ekstrak dengan baik kemudian kita pindahkan ke folder utama dalam directory public.html nah ini kira-kira isinya directory API case class controller db script docs dan seterusnya jadi ini adalah dokumen asli yang belum dimodifikasi yang selanjutnya kita akan lakukan proses instalasi kita berpindah ke tab web berikutnya sistem utamanya JIRS TTL BPN kalau kita refresh maka ini sudah muncul ada informasi proses instalasi yang seharusnya muncul dan kita lihat ada beberapa sistem requirement yang pertama versi PHP itu harus lebih besar dari versi 7.2 dan saat ini sistem panel dengan versi 7.3 no problem kemudian database nysql versi 4.1 disini port giri juga bisa apache yang semuanya ini sudah tersedia di sistem vpanel kemudian pre-installation nya ada file config yang harus bisa ditulis kemudian public ada case dan seterusnya cross instalasinya nah yang bagian terpenting adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu database database sistem yang digunakan untuk menampung aplikasi OJS3 ini ini hanya untuk memastikan bahwa aplikasi OJS sudah ready untuk di install kita bergeser ke akun si panel nya untuk membuat database baru lihat disini ada beberapa menu kita beralih pada menu myskill database silahkan di klik klik myskill database database nya 2020 misalnya kita pilih wizard saja supaya create user dan database secara bersamaan database namenya adalah jirs lvpm underscore 2020 ini klik next username nya pun juga kita buat sama password generator use kemudian kita create user dan pastikan user yang sudah kita buat tadi memiliki access all privilege supaya bisa memiliki full access untuk memodifikasi database database ini selesai tetapi sudah berhasil dibuat dan kita kembali ke sistem instalasinya dan kita masukkan parameter yang sudah kita buat tadi ke sistem OJS yang kita sudah buat ya masukkan username password bahasanya adalah inggris disini disini kalau kita menggunakan bahasa indonesia ada additional language nya additional lokal yang nanti pada saat pengelolaan kita bisa pilih bahasanya bahasa indonesia kemudian directory files upload kita siapkan terlebih dahulu di dalam folder home slash jisr kita buat folder files disini kita buat klik tambah logo folder files kita lanjutkan kita sudah tambahkan directory baru untuk penyimpanan file kemudian database nya kita pilih disini kita coba my cli host nya adalah localhost kemudian username nya adalah username yang sudah kita buat tadi di rs kpm kemudian password kemudian database database kita langkat karena kita sudah membuat database baru maka tanda create database di uncheck saja kemudian setelah semua kita pastikan sudah terisi dengan baik klik maka kita tinggal klik tombol install open journal system maka akan ada proses yang berjalan tidak terlalu lama dan ini kalau sudah muncul seperti ini maka sistem OJ sudah berhasil di install dan kita lihat kita coba dengan login yang sudah kita buat tadi apakah berhasil atau tidak klik tombol login dan selesai ya ini adalah tampilan OJS3 yang masih belum ada jurnal yang di hosting pada sistem ini masih kosong untuk pembuatan dan pengelolanya akan kita bahas pada sesi berikutnya pada video tertila berikutnya jangan lupa like and subscribe supaya kita lebih semangat dalam membuat konten-konten baru ya oke ya demikian tadi tadi sudah kita ikuti bagaimana proses instalasi open journal system dengan platform OJS3 simpel kan simpel ya simpel sekali tidak tidak terlalu sulit apalagi dengan sistem cpanel yang sudah dimiliki ond.ungla maka seharusnya eskalasi perkembangan jurnal online mestinya bisa lebih baik lagi ya demikian video ini dibuat di tengah pandemi corona dan di tengah puasa Ramadan semoga video ini bisa bermanfaat silahkan like and subscribe dan tunggu update video-video berkaitan dengan IT lainnya di gigih berbagi channel kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh